Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak ustazah hari ini? Alhamdulillah luar biasa Allahuakbar Tetap semangat ya teman-teman Baik hari ini berjumpa lagi dengan ustazah Hepta Dalam belajar tematik Anak-anak ustazah sudah siap kan? Nah sebelum kita belajar Yuk sama-sama kita baca Basmalah Bismillahirrohmanirrohim Semoga anak-anak ustazah bisa menerima pembelajaran hari ini Dengan sebaik-baiknya ya Amin ya robbal alamin Teman-teman hari ini kita mau belajar Masih di tema 4 Kali ini kita masukin subtema 3 Yaitu Inilah keluarga besarku Teman-teman hari ini kita mau belajar apa ya kira-kira Nah hari ini kita mau belajar 2 hal Yang pertama kita akan membaca teks tentang keluarga besar Nanti teman-teman boleh menyimaknya di buku masing-masing ya Oke kemudian yang kedua adalah Menggambar keluarga besar Teman-teman yuk siapkan diri kita untuk belajar ya Semangat Baik teman-teman Pembelajaran kita yang pertama adalah Membaca teks memperkenalkan anggota keluarga besar Teman-teman kita semua memiliki keluarga besar ya Itu merupakan anugerah Tuhan yang sangat besar kepada kita Maka anak-anak ustazah Mari sama-sama kita bersyukur Karena kita memiliki anggota keluarga Kita harus saling menyayangi antara anggota keluarga kita Nah anak-anak ustazah ketika ada salah seorang anggota keluarga kita yang mengalami kesulitan Maka kita wajib menolongnya Anak-anak ustazah kita juga wajib untuk menjaga kerukunan sesama anggota keluarga Nah itu merupakan cara kita bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan berupa keluarga Maka dari itu teman-teman Marilah sama-sama kita menjaga dan berbuat baik kepada kedua orang tua kita Kepada saudara-saudara kita, keluarga besar kita Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qusos ayat 77 Yang artinya Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu Kebahagiaan negeri akhirat Dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi Dan berbuat baiklah kepada orang lain Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan Teman-teman yuk sama-sama kita saling menolong Saling menyayangi dan berbuat baik kepada siapa saja Terutama kepada anggota keluarga kita Teman-teman silahkan dibuka ya Bukunya halaman 90 Hari ini keluarga besar Rasti berkumpul di rumah Kakeknya bernama Hashim sedangkan neneknya bernama Retno Ada Om Hasan dan Tante Mira Rani dan Dimas adalah anak Om Hasan dan Tante Mira Paman Arif dan Bibi Ida juga datang Dika merupakan anak Tante Mira Om Hasan dan Bibi Ida adalah adik dari ibu Rasti Rani, Dimas dan Dika merupakan sepupu Rasti Nah teman-teman itu adalah contoh teks tentang mengenal anggota keluarga besar Teman-teman semua tentunya mempunyai keluarga besar kan Nah sekarang anak-anak ustazah Coba anak-anak ustazah perhatikan Halaman 91 di bukunya masing-masing ya Nah teman-teman Coba kita amati gambar yang ada di buku teman-teman semua Di situ ada gambar anggota keluarga kita Nah gambar ini disebut dengan silsilah keluarga besar Anak-anak ustazah perhatikan ya Ayah dan ibu mempunyai orang tua Kakek dan nenek merupakan orang tua dari ayah dan ibu Ayah dan ibu mempunyai saudara Paman merupakan sebutan untuk saudara laki-laki ayah atau ibu Bibi merupakan sebutan untuk saudara perempuan ayah atau ibu Paman dan bibi mempunyai anak Sepupu merupakan sebutan untuk anak dari paman dan bibi Aku merupakan keponakan dari paman dan bibi Teman-teman itulah beberapa sebutan dalam keluarga besar kita Nah anak-anak ustazah tentunya sudah pernah ya Dan sudah mengenal sebutan ini selama di rumah Oke teman-teman Kita akan masuki pembelajaran kedua Yakni menggambar anggota keluarga besar Nah teman-teman tentunya teman-teman suka sekali ya ketika menggambar Nah ketika kita menggambar ada beberapa peralatan yang digunakan Yaitu diantaranya ada kertas, pensil, penghapus, crayon atau pensil warna Nah teman-teman di rumah memiliki foto keluarga besar tidak ya Nah anak-anak ustazah Kalau misalnya anak-anak ustazah memiliki foto keluarga besar Hari ini silahkan anak-anak ustazah Tugasnya adalah menggambar keluarga besar berdasarkan foto yang anak-anak ustazah miliki Ya kalau misalnya tidak ada fotonya Boleh menggambar sesuai dengan keluarga besar yang ada di rumah anak-anak ustazah semua Oke ya teman-teman Ustazah ulangi kembali Untuk tugasnya adalah menggambar anggota keluarga besar berdasarkan foto keluarga yang dimiliki Alhamdulillah anak-anak ustazah Pembelajaran kita sudah selesai gimana? Sudah paham belum dengan pembelajaran kita hari ini anak-anak ustazah? Kalau belum nanti boleh dilihat lagi ya videonya Tetap semangat anak-anak ustazah Oke anak-anak ustazah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan lafaz hamdallah Alhamdulillah hirobil alamin Kemudian ustazah cukup kan? Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax